Selamat pagi Selamat pagi menjelang siang Hari ini Sabtu tanggal 3 April ya? Iya 3 April Tadi subuh berangkat menuju Bengkayang melanjutkan tongkat estafet gelora panturatur di Bengkayang Gimana pendapat akang nih pertama kali manggung di Bengkayang? Kalau aku sih baru pertama kali ke daerah sini Malah pertama kali di Bengkayang ya Seru kayaknya jalannya kecil Memang jalannya kecil kan? Jalan kecil Gimana? Rasanya? Bahagia Tidurnya pulas ya Tadi malam ya Tidurnya pulas Pulas tuh Wadi gimana? Sebagai driver Ngancer Joyo Sejauh ini ngantuk ya Nganyalan Tengok Bob gimana Bob nggak Bob? Kau guys Kau ya Kapar Perjalanan Perjalanan menuju Bengkayang Mungkin kita akan sampai Berapa ya? Satu jam gila ya Kayasannya Kurang lebih Kurang lebih satu setengah jam Satu jam setengah Semoga hari ini panggung kita disana menyenangkan Karena jujur aku agak Nervousnya adil Ya semoga Walbur Rende disana menyenangkan Oke enjoy this episode Halo Kita sekarang sudah sampai di Bengkayang Sudah istirahat sebentar Gimana guys? Aman ya? Sandra emang ya Jens saman Jens Iya guys Mia So hot So hot ya Aman Cep Sultan Sekarang kita menuju Playground Cafe untuk sound check Katanya sih semuanya sudah siap Tinggal Tinggal di Checkline aja Kemudian Mungkin kalau sempat selesai Kita bakal hunting Bir-bir import Yang Ilegal lah sih dong Enggak ya? Sirum Marjan Ilegal lah ya? Apa? Ilegal lah ya? Ini lah Penama bahasanya tuh bootlegging lah Bootleg lah ya Sundupan gitu ya Karena Kita berbatasan dengan ini kan Jagoi babang Cuma aku juga belum tau sih Bir-bir apa yang tersedia Tapi yang pasti Varian-varian bir kucing tuh Kayaknya Banyak disini ya Ya seperti Sintau Ya Sintau Dexter Tapi aku berharap Aku nemu ini sih Budweiser atau Corseline Oh Corona Oh Corona ya Ya kita hidup dengan Corona Setiap hari Oke sampai ketemu di Balena Kita lihat seperti apa video Balena Balena Playground Hati aku masih di Sambas Hati Halo Renner MC Halo How are you? How are you? Gimana son checkan Hari ini? Lumayan Tapi udah 9% lah nih Gimana ya Gimana ya Venue asik ya Seru Sepertinya Katanya udah Seatusan orang menanyakan Iya kena Gimana sih Gimana sih Gimana sih Gimana sih Gitar kabuk Gitar kabuk Aman MVP Rajon Rondo From Boston Celtic Gimana Hari ini aman Panas ya Panas ini Panas perbatasan Gimana begini Kita manggung di dekat Perbatasan Ini lagi Iluminasi lah ya Baru-baru Iluminasi On the way Manggung ke bengkak yang pertama kali ini Wat Apa perasaannya Nervous dikit Dan aku agak Gimana ya Walpurnian sih ada disini Tapi mudah-mudahan Karena aku pengen Penasarannya tuh Muka-muka baru Mereka Hapal gak sama lagu-lagu barunya Apakah mereka udah nilai album Kok tak kecil atau belum Gitu sih Iya Eh kunci Tapi akhirnya Setelah sekian lama Kita Setelah sekian lama Kita Manggung kurang tidur Hari ini kejadian lagi ya Iya kan Tapi so far so good sih Masih bisa di toleransi ya Laman sih Jadi Aman-aman Teman-teman di belakang Gimana ya Lurus Lurus bisa Kiri bisa sebenarnya Lurus tak bisa Kiri aja Kiri aja Ayo aman ya Dan pengkayang ini kayak Apa ya Apa ya Bahasa mereka ini Oh kan Kayak berhenti di tahun 90an atau 80an akhir Iya Ada mesin waktu disitu ya Sate KFC Pernah aku dengar Sate KFC Oke ya Selamat bersama-senang men Sate KFC Sate KFC Sate KFC Sate KFC Gimana tadi Penampilan last Malam ini di Benggayang Dua kata untuk last Aja keren Aja keren ya Aja keren ya Arapannya apa Arapannya apa Arapannya Bisa Manggung lagi disini Arapah Oke Oke coba Terini Luar biasa! Masa pimpu! Terima kasih ya Oke tadi kita Ada salah satu Waldbornian paling spesial Namanya Maurus Aku tuh Sudah sangat terbiasa dengan Waldbornian yang sok kenal dan sok dekat Yang bilang, ah bang aku ngefans banget bang Sekali ditanya benar-benar Digging Deepmore tuh cuma tau lagu gini Tapi tadi pas dengar cerita Dia perjuangan, dia tau last dari tahun 2017? Dan dia terinspirasi Terinspirasi dari last untuk Nulis puisi dan tadi dia udah Membacakan puisinya, nanti aku Insert ke Journey of Two Brothers, penonton job juga ya Dia penonton job juga Dan Cuman sayangnya tadi gitu tuh Manggung masih dalam Rengkaian ibadah Misa ya Jadi dia telat Dan telatnya telat-telat banget Dia Datang pas Borne Skoling bagian terakhir Dan Borne Skoling lagu terakhir kan? Borne Skoling selalu lagu terakhir dan Kali ini Kak Bob gimana? Pengen apa? Aku nyanyiin Borne Skoling buat dia, tapi Collab sama puisi yang tadi dia dibacain sama kayak gitu Pas bagian puisinya ya? Bercerita Tentang tanah Tentang tanah Yang lama Kutinggalkan Lelah yang benderang Beri petanda Pijar cahaya Dari utara Dari utara Bertarung Melawan Asya Dari lu Dariu Lelah yang benderang Melipat tanda Kepijar cahaya Dari utara La 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 Borreo is calling Borreo is calling Borreo is calling Borreo Borreo Enggang, nama ku Enggang Aku terbang di Pandalaman Kalimantan Berteman baik dengan penduduk di sana Orang-orang baik tanpa pernah Menahan lapar Sebab ladangnya luas Kuingat beberapa waktu lalu Tangan-tangan besi raksasa itu datang Menghancurkan hutan Serta pohon belian tempat biasa aku bersantai Menikmati tuak pemberian penduduk Kalimantan yang kusayangi itu Saat itu aku bergegas terbang ke sarangku Kudapati anak istriku menghilang entah kemana Kususuri hutan itu Tak ada kulihat pohon-pohon pencakar langit itu disana Semua hancur diserang tangan-tangan Dibayar pengusaha, dijaga petugas bersenjata, dilindungi penguasa Setelah beberapa hari aku terbang aral melintang Tak tahu di mana dituju Kulihat orang hutan sendirian termenung Kuhampiri, kusapa, tak ada jawab darinya Anak istrinya hilang Kata seorang anak yang kukenal dari suaranya Namanya Buhing Dor Sialan tembakan itu mengenai ku Yes, dapat juga enggang itu Mahal pula paruhnya Setengah sadar aku dibawa ke sebuah pondok Kulihat tungku api disana Kuperhatikan ada orang hutan disana Tinggal kepala Badannya sudah dipotong-potong Menjadi sandapan mandor-mandor dari pulau Sobrang Sembari menikmati tuak pemberian orang-orang Kalimantan Yang kini menahan lapar di tengah ladang Dan hutan kini yang tinggal kenangan Sempatku bertemu orang hutan di perjalanan Tak apa, kita akan bicarakan semua dengan jubata Dan kami terbang ke surga Hari kedua di Bengkayang menyelesaikan tour dengan aman Kita menuju kemana nih? Riam Pancarek Pancarek ya Pancarek apa nggak ya? Tidak tahu pengikon ya nih Ditemani dengan Riam Badi kita selama di Bengkayang Mister Egy ya guys ya? Yoi Ini kita menuju arah ini ya Apa nama? Singkawang nih guys ya? Iya bang? Pemanangannya, oh udah lah Amazing banget Kak Bob gimana Riam ini so far? Menyenangkan Yang paling penting dekat sih Bat Maksudnya tadi kita berencana mau ke Ledo Kan banyak Riam di Ledo kan Cuma kejauhan Beberapa dandara kita juga ada mau kerja besok aja Jadi di yang dekat Apa namanya? Palayo kan kan? Palayo kan? Palayo kan? Riam apa? Palayo kan? Riam Palayo Oke Pak Ada beberapa orang disini ya Karena hari Minggu kan? Tapi good sih Walaupun Ada sampah tapi Nanti kita beresin aja sampahnya Hari Minggu ya Hari Minggu juga Terus ada tidur dingin Terus ini gimana untuk Chill gini apa segala? Enak ya? Come on It's cold beer and it's crossfills Brand baru Apa rasanya baru Aku lebih suka ini nih Daripada yang Lager Lager ya Lager ya Enjol lah Udah di videoin gak? Iya memang Belum Bersenang-senang di episode ini ya Pengkayang oke Dan Manggungnya seru Yang paling aku suka semalam apa? Manggung di banyak orang yang belum pernah nonton last Itu sih yang bikin seru semalam Capeknya terbayar Banyaklah hal Puisi dimasukin gak kemarin? Puisi Nanti dimasukin ya? Oke nanti ada kejutan di vlog ini ya Oke ya Oke Oke Hope you guys Enjoy the episode And Thanks for watching See you Bye Bye